Intro Assalamualaikum mudah semua Makasih ya sudah berkunjung untuk menyimak cerita Bunda Hilya Kali ini Bunda Hilya mau unboxing dan review mainan edukatif yang habis Bunda Hilya beli untuk Hilya Bunda Hilya beli di toko online melalui Shopee Sekiranya lokasinya itu paling deket di tempat Bunda Hilya Nah disini Bunda Hilya beli 3 mainan ya Ada buku gambar portable harganya Rp53.000 Kemudian ada kartu pintar animal alphabet harga Rp18.900 Terus ada kartu pintar ring angka harganya sekitar Rp18.500 Jadi Bunda Hilya totalnya habis Rp90.400 Wow lumayan murah kan Bunda Kita lanjut yuk review produknya Buku gambar ini berukuran 21 x 2,5 x 20 cm Dan berisikan sekitar 14 halaman Bunda Nah disini bisa dilihat nih dasarnya warnanya itu hitam Dan di bagian akhir halaman ini ada tempat sepidolnya Si pidolnya sendiri itu sebenarnya itu jumlahnya 12 Bunda Namun disini karena Hilya itu udah rasa bermainin waktu dibuka kemarin Ya sebagian sepidolnya entah kemana Dengan buku ini Bunda Hilya bisa mengajarkan Hilya membuat pola-pola mudah Seperti garis lurus, lingkaran, kemudian garis zigzag, dan masih banyak lagi Harapannya agar nantinya memudahkan Hilya belajar menulis Coretan-coretan yang kita buat juga bisa dihapus loh Bunda Yaitu dengan tisu basah kemudian dilanjut apabila cepat ingin kering Dilap dengan tisu kering Namun apabila Bunda ingin berhemat Bisa kok diganti juga dengan lap basah Kemudian dilap kering Karena Hilya memang baru bisa menulis apa adanya Jadi Bunda Hilya mulai dengan pola yang sederhana Bunda Seperti kayak tadi nih Tapi apabila Bunda mungkin punya anak yang baru mulai tahap latihan membaca, menulis, ataupun tahap berhitung nih Maka ini juga bisa jadi media dalam belajarnya Bunda Jadi menurut Bunda Hilya buku ini fungsinya kayak whiteboard berjalan Dan pastinya lebih simple Buku ini media belajar yang long term Bunda Daripada beli whiteboard yang menuh-menuhin tempat ya kan Kalau ini kartu pintar balita ya Bunda Yang versi bahasa Inggris Ini ada kotak mikanya Bunda Dan dilengkapi dengan ring kartu juga Kartu ini bertuliskan sikti dalam bahasa Inggris Kemudian di sebaliknya ada angka 60 Begitupun angka lainnya Di ujung kartu ada lubang yang nantinya bisa kita masukkan ke ring Misalkan nih Bunda Hilya mau mengajari Hilya menghitung angka 1 sampai 5 Nanti angka 1 sampai 5 tadi dimasukkan ke ring secara berurutan Jadi bisa mengajarkan anak kita mengenalkan angka Dan yang terakhir yaitu kartu pintar tema binatang Nah disini ada nama-nama binatang dari mulai huruf A hingga huruf Z Bunda Namun yang berbahasa Inggris Misalkan seperti huruf M untuk nama monkey Lalu di balik kartunya itu ada huruf M besar Terus ada M kecil Dilanjut bawahnya ada nama dalam bahasa Inggris dan Indonesianya Contoh lain adalah J untuk Jaguar Di baliknya Sama ya Bunda kayak tadi J besar, J kecil Dan translitenya yaitu Jaguar Adalah macan tutul Dengan kartu ini Kita bisa mengenalkan si kecil nama-nama hewan Dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia Komentar dari Bunda Hilya tentang permainan edukatif terbaru ini adalah Untuk buku portablenya Bunda Hilya suka dan puas tentunya Namun memang untuk sepidol harus cepat ditutup Bunda sesegera mungkin Agar ngekering sih Kalau untuk kartu pintar Mungkin Bunda Hilya terlalu cepat ngasihinya ke Hilya kali ya Jadi pada lecek itu digigitin Jadi memang perlu pengawasan lebih Tapi gak apa-apa Setidaknya Hilya tidak asing lagi Dengan yang namanya angka dan huruf Sekian cerita dari cerita Bunda Hilya Tentang unboxing dan review permainan edukatif Buku portable dan kartu pintarnya Jangan lupa ya subscribe ya Bunda Semoga cerita Bunda Hilya itu lebih berkembang Dan banyak memberi cerita yang positif untuk Bunda semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton